Kalau kita bicara tentang nelayan, pasti kita selalu akan berbicara tentang kemiskinan Gak tau kenapa ya? Kalau kita bicara tentang nelayan, pasti yang ada itu tentang kemiskinan, tentang gak punya uang, tentang kegala tautab, tentang pinjaman, atau tentang tempat-tempat kubu gitu Kayaknya gak pernah kita di Indonesia ngobrol tentang nelayan, yang kita ngobrol itu tentang kekayaan, nelayan itu punya duit, nelayan itu sejahtera, itu kayak hampir gak pernah Mungkin belum pernah gitu, tapi ya itulah realitanya, maka di video kali ini juga saya akan membahas tentang alasan kenapa sih nelayan di Indonesia itu masih miskin dan mungkin akan tetap terus miskin Ya harus kita ketahui nelayan itu sebenarnya punya peran yang sangat penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia Dari segi sosial ya nelayan adalah salah satu entitas yang jumlahnya cukup banyak Kenapa cukup banyak? Karena memang Indonesia ini kan wilayahnya 70% laut gitu Jadi pesisir menjadi satu tempat hidup yang sangat-sangat luas Dan akhirnya ya nelayan menjadi satu entitas yang jumlahnya juga sangat banyak Dari segi ekonomi nelayan juga punya peran yang sangat penting buat Indonesia Nelayan itu menjadi salah satu pahlawan bisa dibilang ya Karena mereka bisa menghasilkan ikan atau mereka menangkap ikan gitu Dan juga ikan-ikan tersebut akhirnya menjadi menutupkan roda perekonomian Indonesia Pendapatan dari panjav dari musih itu menimbulkan satu efek ekonomi yang cukup baik buat Indonesia Jadi nelayan ini sebenarnya memiliki posisi yang sangat kuat dan posisi yang sangat penting Bagi kehidupan sosial dan juga bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia Tapi meskipun peranannya cukup kuat dan kondisi juga sebenarnya cukup kokoh gitu ya Sebagai entitas di Indonesia Tapi ternyata kondisi tersebut masih belum bisa menjadikan nelayan Menjadi satu entitas yang senjata Setelah kemiskinan bahkan kebodohan itu masih menjelma dan masih merasuki kehidupan nelayan di Indonesia So apa aja penyebabnya? Mari kita bahas di video kali ini Salah satu problem yang sangat-sangat ada di masyarakat nelayan Dan menimbulkan mereka menjadi terjembak di hal-hal yang rebuk kemiskinan adalah Karena adanya akses terhadap teknologi modern yang masih termatas Padahal teknologi ini di jaman yang seperti sekarang ini adalah hal yang sangat penting Khususnya di sektor perikanan Sebut saja negara-negara yang memang maju sektor perikanannya Seperti mungkin yang paling dekat itu adalah Jepang ya Jepang menggunakan teknologi untuk kegiatan-kegiatan perekonomian Khususnya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan mereka Baik itu di kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan Maupun perikanan budidaya yang dilakukan oleh penggudaya hingga pengolahan perikanan Misalnya di perikanan tangkap Jepang itu benar-benar concern dengan teknologi Mereka menggunakan GPS, mereka menggunakan sonar Mereka menggunakan alat tangkap yang selektif Yang berbasis teknologi Dan juga mereka menggunakan kapal penangkapan ikan yang memang sudah sangat modern Terbalik dengan di Indonesia Nelayan di Indonesia ya Mereka masih mayoritas menggunakan kapal-kapal artisional Paling bertok ya mereka menggunakan mesin yang masih tempel gitu ya Belum yang terintegrasi secara langsung di kapal Belum lagi kalau kita bicara tentang alat tangkap Mayoritas lain kita masih menggunakan alat-alat tradisional Jaring seadanya seperti itu Dan juga alat-alat seperti GPS, solar Yang fungsinya sebagai peningkat produktivitas penangkapan ikan Itu masih jarang sekali digunakan Bahkan masih ada agapan dari nelayan Menggunakan alat-alat seperti GPS itu justru menyusahkan gitu Mereka masih memaksimalkan insting keburu mereka gitu Atau mungkin mereka menggunakan kegiatan spiritual untuk bisa mendapatkan ikan tangkapan ya Sejatinya hal-hal seperti itu atau hal-hal yang berburu tradisional tidaklah buruk gitu Tapi di dunia yang sudah serba modern Adanya teknologi seharusnya bisa dimanfaatkan Dan sayangnya akses terhadap teknologi Akses terhadap peralatan-peralatan modern untuk nelayan itu masih cukup jauh Malah hasil ya nelayan kita gitu-gitu aja Penangkapannya segitu-gitu aja Produktivitasnya segitu-gitu aja Dan kualitas penangkapannya juga segitu-gitu aja Ya akhirnya sampai hari ini nelayan kita masih ada di sektor-sektor yang terbau dengan kemiskinan Selain akses terhadap teknologi modernnya masih rendah Ternyata akses terhadap daerah penangkapan ikan juga masih terbilang rendah Kenapa masih dibilang rendah? Padahal laut kita itu sebenarnya begitu luas Karena yang andanya konflik-konflik di antara daerah penangkapan ikan tersebut Baik itu konflik antara nelayan Ataupun konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern Yang biasanya nelayan modern ini merupakan bagian dari satu institusi perusahaan besar Rebutan daerah penangkapan ikan ini membuat nelayan-nelayan itu masih menjadi hidup dalam konflik Mereka tidak hanya memikirkan tentang menangkap ikan Tapi juga mereka memikirkan untuk bagaimana mereka bisa lari dari kejaran Misalnya ketika mereka harus menangkap ikan di daerah penangkapan ikan yang seharusnya bukan menjadi milahnya Sekitar-sekitar seperti ini harusnya bisa dihindari Luas daerah penangkapan ikan yang ada harusnya bisa dioptimalkan Dan harus bisa dibanggi rata mana yang seharusnya untuk perusahaan dan mana yang seharusnya untuk nelayan tradisional Misalnya garis pantai Masih banyak sekali ditelukan nelayan-nelayan besar atau nelayan-nelayan yang berbasis perusahaan itu menangkap di pesisir-pesisir Padahal mereka memiliki hafal yang seharusnya mereka bisa menangkap ke wilayah yang lebih jauh Sementara seharusnya wilayah-wilayah yang lebih dekat dengan pesisir itu ya dipiarkan saja untuk masyarakat tradisional Tapi nyatanya konflik-konflik tersebut masih ada hingga saat ini Dan itu menimbulkan satu hal yang buruk bagi nelayan tradisional yang gak hasil ya Mereka sulit untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak Dan ya mereka menjadi tetap miskin Selain nilainya konflik rembutan daerah penangkap ikan antara nelayan tradisional dan juga nelayan modern Sayangnya juga masih ada tautik-tautik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing Alhasil sudah nelayan-nelayan rebutan antar masyarakat Indonesia Ditambah lagi juga mereka harus rebutan bersama balik Kondisi kayak gini tentu sangat-sangat perugikan bagi mereka yang lemah di lautan Siapa lagi kalau bukan nelayan tradisional Alhasil ya nana-nana kita jadi ini gini aja Masalah selanjutnya yang membuat perikanan di Indonesia menjadi gede-gede Itu aja dan akhirnya nelayannya juga jadi tetap miskin ya Karena memang laut di Indonesia ini terbilang cukup sulit untuk ditaklukkan untuk nelayan-nelayan tradisional Cuaca yang luruk, ombak yang tinggi juga itu menjadikan hal-hal yang sulit diprendiksi di laut kita Alhasil seharusnya nelayan kita itu memiliki peralatan yang lebih unik Misalnya kapal yang lebih besar atau kapal yang lebih modern Dan juga alat tangkap yang lebih selektif Sehingga kondisi pun bisa seperti cuaca buruk, ombak yang besar itu bisa diatasi dengan mudah Seperti ini sayang nelayan-nelayan di selatan Jawa Di samudera India Samudera India terkenal dengan ombaknya yang tinggi Kemudian cuacanya yang tidak menentu Dan juga hal-hal alam orang bersahabat lainnya Tapi sayangnya nelayan-nelayan di selatan pulau Jawa ini juga tidak dibakali dengan peralatan-peralatan yang modern Alhasil ya mereka tidak bisa melaut di waktu-waktu tertentu Mereka hanya bisa melaut di beberapa bulan saja Yang jumlahnya tidak signifikan alhasil ya Takapannya jadi segitu-gitu saja Banyak waktu yang terhubungan sia-sia yang seharusnya bisa mereka manfaatkan Jika mereka memiliki alat tangkap dan juga armada penangkapan yang lebih unik Maka seharusnya nelayan-nelayan kita ini dibekali Entah itu melalui bantuan pemerintah atau itu melalui bantuan modal Yang seharusnya membuat mereka bisa memiliki peralatan-peralatan yang lebih modern Yang akhirnya mereka bisa mengatasi cuaca-cuaca buruk yang ada di laut Indonesia Alasan yang terakhir yang membuat nelayan kita masih menjadi belum sejahtera Dan masih tetap berada di genis kemiskinan Ya karena adalah program-program pemerintah yang masih belum sampai ke akar umput Program-program bantuan yang sebenarnya positif itu disuruh kandang berhenti di sektor elit saja Misalnya melalui tindak pidana korupsi Yang akhirnya ya nelayan yang seharusnya mendapatkan bantuan itu menjadi tidak mendapatkannya Dan nelayan itu ya jadi tidak bisa berkembang Seharusnya untuk bisa memajukan perikanan di Indonesia Bantuan-bantuan program pemerintah harus lebih mengenak dan harus lebih sampai kepada masyarakat Tindak pidana korupsi itu harusnya harus bisa dihindari Tapi ya memang itu sebenarnya masalah yang tidak hanya ada di perikanan Tapi ya itu adalah jadwal satu satunya untuk membuat nelayan kita menjadi lebih berdaya Selain itu program-program yang ada itu juga harus benar-benar tepat guna Jangan sampai program-program itu dibuat hanya untuk sekedar ada Yang akhirnya sudah mau dikorupsi pun kalau misalnya sampai juga hasilnya tidak sebenarnya apa Makanya program-program yang dibuat ataupun peraturan-peraturan yang dibuat Harus benar-benar bercorak terhadap masyarakat tradisional Ataupun masyarakat-masyarakat lumayan yang memang hidup secara tradisional Hidup sejak melulu di lingkulan perairan ataupun lingkulan pesisir Jika program-program itu dibuat benar-benar tepat tasaran Seharusnya nelayan kita menjadi lebih berdaya Dan tentunya perlahan demi perlahan seiring berjalanan waktu Dan kita bisa mulai bangkit dan tidak selalu hidup di dalam lingkungan kemiskinan So mungkin itu beberapa poin-poin ataupun beberapa hal yang menjadi masalah-masalah kronis Yang mengakibatkan masyarakat kita, masyarakat nelayan kita berada di kemiskinan Yang bisa dibilang sudah terjadi secara struktural Meskipun kemiskinan-kemiskinan pada nelayan ini sejatinya seharusnya bisa diatasi Dan seharusnya tidak menjadi hal yang menangun atau hal yang terus terjadi Seharusnya kemiskinan ini bisa segera dientaskan Dan nelayan itu seharusnya bisa menjadi primadula di negaranya sendiri Karena negara kita adalah negara maritim Negara kita didominasi oleh laut Dan seharusnya nelayan adalah etitas yang paling kaya Ataupun etitas yang paling mendapatkan kepermanfaatan dari laut di Indonesia Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya